pernah ngga lo berantem sampe mukul-mukul barang? biasanya yang justru susah dideteksi kalo selingkul tuh kalo ceweknya selingkul iyaaah sama tuh bang gampang diboongin gak? readyfox broadcasting network present hello kenalkan gue ito gue regina ini katanya ada instagram kita ada disini gausah follow kaito soalnya dia diprotect hehehe susah susah nyusahin kita akan main pernah ga pernah musik kami baru saja engagement yeeeeee hahahahah merah kekinian iyaaah hahahahah ketemunya dimana? jadi momentumnya adalah waktu itu gue lagi ikut apnon gitu apnon tuh abang nonay jakarta apasih itu sih? aku kan 2015 dia anak 2014 tapi beda wilayah nah terus waktu gua karantina dia tuh rese banget nyitip-nyitip salam ke senior-senior gua kan gua ngerak ya kayak gua anak baru eh regina lu dapet salam tuh dari ayelah masa sih lu gatau eh males sih gua sebenernya sama dia cuman dia baik banget kayak gua pulang jam 2 jam 3 pagi tuh dijemput wow pada saat gua lagi capek yang ada cuma dia doang jadi mau gak mau kan gua terpaksa ya ceritanya sama dia jadi kayak yaudah deh pas dia nembak aduh gua kasihan kalo gak gua jadi karantina baik jadi karantina baik jadi karantina baik jadi karantina kasihan iya gitu lah apa sih gak jelas iyaaah ini gua.. ini gua pengen tau sih iyaaah pernah ngga lo mencuri sesuatu olah kau mustas video ini sudah kami retas kami hanya ingin menyampaikan informasi penting temui saya di akhir video hehehehehe kacau deh mencuri 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 ini general sekali ya iya apa? ayo 1 2 3 1 pernah? kan kalo di kantor kan suka ada kulkas bareng-bareng jadi kadang kita tuh kalo misalnya ada makanan sisa tuh kita bawa makanan itu tuh taro di kulkas itu nah udah 2 apa 3 kali minuman atau makanan yang gua taro satu tuh ilang punya gue emang gak gua namain sih alam-alam gua kesel kan kok ada yang ngambil minuman gua sih gak bilang-bilang gitu nah suatu saat gua berniat melakukan itu juga gua yaudah ngambil aja kayak kayak gak ada yang liat yaudah terlalu abis itu ada susu yaudah langsung gua ambil tanpa gua tanya tuh punya siapa buat orang mandiri yaa yang biasanya hilang heheheheh eh gak gak tapi itu gua ketahuan itu gua keperbock jadi kayak itu pelajaran banget buat gue jadi ternyata itu susu punya dia terus suatu saat itu eh bukan suatu saat masih di hari yang sama itu orang nyariin ada yang minum susu gue yaa gini 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 terus kayak pas gua liat anjir punya dia kenapa sekalinya gua nyolong punya orang gua dapetnya punya orang yang nyebelin sumpah kalo itu orang bukan orang itu gua ngaku sumpah gua pasti akan datengin dia bisik-bisik mbak sumpah itu gua yang ngambil maaf banget ya gua diem aja gitu kan terus gua sosok sosok gapeduli dan gobloknya gua makan siang bareng dia dan dia masih marah-marah dan dia masih marah-marah kayak sumpah tuh kalo gua tau tuh orang anjir gua bakal marahin gabung banget itu tambah ngamung aku yaa kaya fix gua ngamung aku gitu kan itu tegang banget tegang banget sumpah gua tuh kaya sampe sumpah gua pada saat siang itu gua gabeli makan karna gua kenapa gua makan siang dia gitu kan terus kayak kalo gua eh gua duluan yaa kalo gua kaya gitu gua aneh kaya 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 seniluan yaa iya kaya kenapa gua kabur terus kaya itu perasaan maling kaya gitu kan iyaa perasaan maling perasaan maling tuh gitu iyaa gua mau pergi iyaa gua mau pergi salah gua tuh juga sebenernya sebenernya tuh gua udah berpikir kaya gua harus pergi dari sini gua harus menyembunyikan barang bukti itu dari tong sampah gua gua tuh udah berpikir kaya gitu karanya gak keburu tiba-tiba entah gimana dia di nyampe duluan terus itu orang sampe segitunya loh dia tuh meriksain tempat sampah dan dia tuh ketemu di tempat sampah di meja gue terus dia mau tauin terus dia ngechat gue rek ini maksudnya apa lo kalo ada masalah sama gue sumpah itu perkara susu doang men kayak susu susu kecil terus gua kaya gua di gituli di chat terus gua kaya ada orang segitunya gini lagi fail banget sih fail banget sih itu nyolong sekalinya nyolong itu fail banget sih kayak kalo reputasi gua jelek yaudah salah satunya apasih gara-gara perkara susunya hahaha hahaha lu beci susu ga? gara-gara solusi wajib lu beci susu kotak ga sih lu beci susu kotak jadi yang gak tau nah gua ga akan pernah beli susu greenfield sih sebetulnya rangerang susu greenfield pernah ngga lo kasih password sosial media ke pasangan lo? 3 2 1 wah gapernah saya emang ngomong gapernah sih emang emang dia tuh dia tuh tertutup itu kayak gue aja sampe sekarang masih gak boleh megang hape jadikan hpnya dia kan yang face id itu loh tapi gua bisa buka hpnya dia sedangkan gue curang emang curang emang kalo video hape gue masih ada di hahaha karena satu dan lain hal gue membutuhkan kaito bukain email gue terus passwordnya itu adalah nama orang yang dulu pernah deket sama gue hahaha terus tapi gua ganti dulu passwordnya sebelum gua minta tolong kaito jadi keren tau sih pernah ngga lo suka sama temennya pacar lo? temennya pacar lo iya temennya pacar lo temennya pacar lo iya okee temennya kaito kaya ija 2 1 hahahaha kayak gapernah gua juga gapernah kaya iya karna gua juga ga ada kesapa temennya dia hehehe kalo gue sih lebih memungkinkan gue suka sama temen gue sih ini dari kalian sama temen-temen nak ipod banyak banget ya pernah ngga lo mikir untuk selingkuh tapi lo gak lakuin karena lo sayang sama pasangan lo ooooooo 3 2 1 2 1 kaya kaya ah coba gua deketin yang lain cuman emang guenya juga sih udah sayang ngga sama dia iya cuman kaito gabisa kalo ketika regina bilang regina kagum sama kaito regina juga sebenernya mengagumi orang lain lebih dari mengagumi kaito ooo gitu loh jadi kaya terus gitu membuat gua jadi berfikir gitu ketimbang dimarahin tuh gua lebih mempan digituin kaya gaiiii biasanya yang justru susah dideteksi kalo selingkuh tuh kalo ceweknya selingkuh iyaaah coba tuh gampang diboongin gak hehehehe pernah ngga lo bilang sayang tanpa ada hubungan ah kalo pernah eh ngga coba tuh coba pernah ngga bilang sayang pernah ngga bilang sayang pernah ngga bilang sayang tanpa ada hubungan oh iya 3 2 1 pernah aku juga ngga pernah iya dulu sebelum jadiin ame dia sih sebelum jadiin dulu pernah ngga sayang 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 sama? sama seseorang pokoknya ehh reveal dong sama beberapa orang iya kan bang gelukman tau orangnya ahahahahahah aku tau sama beberapa orang pokoknya sama beberapa orang salah satunya yang bang gelukman tau orangnya hahaha kalo ada beberapa orang abis itu yaudah iya ada terus saya ditolak yaudah ooo masasih iya nah itu satu hal yang bagus juga dari kaito dia tuh selalu berusaha melindungi ehh ceweknya gitulah jadi termasuk juga orang orang yang sebenernya mungkin bukan nolak dia tapi iya soalnya ternyata dia tuh gak pernah diterima kecaya sama dia gini omong 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 kok gitu reee iyaaa iyaaa pernah ngga lo malu untuk ngucapin sayang ketenangan lo? 3 oke 2 kok gak ada pertanyaan gitu sih? pernah ngga lo malu untuk ngucapin sayang ketenangan lo ya gapapa sih engga maksudnya tiba tiba ada pertanyaan tentang tenangan gitu iyaaa iyaaa berarti ini khusus dibuat untuk kita terimakasih bang lupa 3 2 1 engga pernah engga pernah karena kita selalu kita selalu punya nangisnya kesempatan ini iyaaa iyaaa nanti pernah ngga lo nangis di depan pasangan lo? 3 2 3 2 1 pokoknya tiba tiba kita kemaui terus kita ngobrol ditempat yang sepi di deket kayak kontainer kontainer gitu itu ga berdua ya banyak orang banyak orang 3 2 nah gitu terus yaudah intinya kaito bilang nanti kalo nanti regina kalo sama kaito pasti ya aku tuh berkomitmen bla 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 sampe akhirnya dia berkaca kaca nangis sendiri gitu terus aku kan sebenernya gua nganangis kayak gua cuman ya gua seneng aja sih dengernya kayak oh nanti kalo gua niket sama kaito gua dia akan memberikan gua bla 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 gitu kan cuman ya tapi ya gua terlalu nyuju juga sih karena dia tiba tiba nangis aja gitu terus kenapa kaito nangis karena yaa memberikan sesuatu yang yang itu itu gua miliki itu itu gua dapetkan dengan jerifaya gue tapi nantinya itu semua buat lo kok dan melepas itu tuh kan ga mudah juga jadi dia sampe nangis ngomong kayak gitu terus yaa jarang aja sih ngeliat kaito nangis iyaa kita tuh aa hahaha tapi ujung-ujungnya tetap mengikuti kemauan gue jadi time kamu tetap kemauan gue hahaha oke next pernah ngga lo berantem sampe mukul-mukul barang? ooo 3 2 1 gapernah gapernah mungkin bukan mukul barang kali ya jadi waktu itu tuh gue marahan sama kaito terus kita keluar mobil karo dia nyampe gereja uiya terus gue dia masuk ngedobrak pintu gitu kak pintu mobilnya lu gerak ngedorong maksudnya nutup pintunya tuh men oh iya nutup pintu kencang cet tau ga jarinya kejepit jempol gue jempol gue kejepit yang kiri hahaha maksudnya dalam posisi masih marah lu posisi lagi marah terus tapi nangis tapi nangis tapi nangis jadi itu kejepit terus dan gue baru sadar itu kejepit jadi kayak jir kejepit terus begitu gue kesini anjir kejepit gini gue baru sadar anjir kenapa tangan gue kejepit terus gue buka pintu terus gue tarik gue tutup lagi akhir gue nangis kayak udah gue nangis men enggak terus dia kayak iya gue regina kenapa? apa namanya? regina kenapa? kalo itu minta maaf regina kenapa? terus gue masih yang sosok menjauh dari dia tapi gue nangis kan? dia gini dia gini lagi gimana? misalkan lagi hahaha sui keputin sampe nangis apa nih? sui sui kece masak hahahaha tampak ah mai anjir cekking dong ini hahaha gue kaget deh bunganya berubah mana gitu nah lu bakalan buka kan kok biasa bukak hahahahah pernah nggak lo kendut di depan turangan lo? zak hahaha baca iqnlan baca iqnlan baca iqnlan pernah ngga lo kendut di depan turangan lo? satu tiga dua satu peniap nah ni biar bear gue yang cerita, biar gue yang cerita ya jadi.. jangan jangan ceritain jadi KA HITO emang terkenal di keluarganya ya, emang2 kentutnya baw banget aduh maan sumpah kyknya kentutnya sebau itu dan seluruh keluarganya tau tapi.. dan dia tuh.. Dan dia tuh sering banget kentut di mobil itu kan artinya di depan ya, maksudnya kita semobil berdua kan, dan dia tuh tertutup dan dia kentut di mobil dan awal-awal gua pacaran sama dia, lo tau ga kalau dia kentut di mobil terus kan gua kebauan ya, sumpah sumpah gua suka bauan itu terus, padahal gua ga ngebuka kaca cuman gua tip, apa tutup hidung terus dia nanyanya adalah kaito sedih deh kalo regina ga bisa nerima kaito apa adanya terus gua kaya what the fuck kaya apa adanya tuh maksudnya apa kaya kok gitu sih kaito iya apa namanya kan kan kentut itu bagian dari biologis iya kan kentut itu kan semua manusia pasti bisa kentut dan kaito sedih aja kalo regina ga bisa nerima kaito kaya matanya mah the fuck tapi sekarang dia udah mulai mawas diri jadi kalo dia kentut, itu dia buka kaca jadi kaya dia buka kaca dulu baru abis itu dia kentut tapi emang semua itu kentut bau tapi at least dia udah gabisa kentasin gua yang udah gua bangun dari dulu kentasin dia at least dia ga bilang kalo gua gabisa nerima dia apa adanya cuman gara2 gua kebawaan bau kentutnya dia gua tumpah kaya diantara gua harus nahan bau kentut dia dan gua di fitnah tindak mungkin bayi diaman dia tuh waw tembak hancur deh hancur deh hancur deh ulaku mustas saya tau kalian yang sedang mencari rute mudik aman di lebaran 2020 ini informasi ini hanya khusus untuk kalian yang menonton video ini silahkan klik link di bawah untuk menuju mudik aman 2020 supaya kita bisa lebaran asik bersama-sama aaaaaaah 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 aaaah 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 aaaah